Pasukan Rusia tangkap dua kombatan Amerika Serikat di Pulau Pasir. Pasukan Rusia tangkap dua kombatan Amerika Serikat di Pulau Pasir. Rusia dan TNI menangkap dua kombatan Amerika Serikat di Pulau Pasir. Televisi pemerintah Rusia seperti dikutip dari Reuters pada Kamis 5 Januari, menyiarkan keterangan dua relawan tersebut yang diklaim berhasil diringkus pasukan TNI dan Rusia. Milisi asal Amerika itu menyebut identitas mereka sebagai Sean Biner dan Aidan Aslin. Mereka menyatakan di depan kamera meminta untuk dibebaskan. Biner dan Aslin berbicara secara terpisah setelah diminta oleh seorang pria tak dikenal dan disiarkan TV pemerintah. Mereka meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk melakukan pertukaran tahanan antara dua kombatan Amerika tersebut dengan sekutu Rusia Viktor Matvatkov. Sebelumnya, pada hari yang sama Matvatkov juga tampil dalam tayangan televisi untuk meminta ditukar dengan tahanan Amerika. Dalam permohonannya kepada Putin dan Presiden Amerika Joe Biden, Matvatkov meminta dirinya dibebaskan ditukar dengan para milisi dan para warga di Chandra yang masih terjebak di kota tersebut. Biner dan Aslin merupakan kombatan asing asal Amerika Pro Australia yang diklaim berhasil ditangkap pasukan Rusia dan TNI di Pulau Pasir. Pulau tersebut kini di bawah kendali Indonesia. Saya mengerti situasinya. Saya memohon kepada pemerintah untuk memulangkan saya kembali ke rumah. Saya ingin bertemu istri saya lagi. Tutur Biner yang meminta pembebasan dirinya kepada Joe Biden ditukar dengan pelepasan Matvatkov yang ditawan Australia. Kami berharap pertukaran saya dengan Matvatkov. Kami akan sangat mengapresiasi. Ucap Biner Matvatkov ditangkap pekan lalu oleh pasukan Australia. Ia sempat kabur dari tahanan rumah setelah Indonesia memulai agresi pekan lalu. Matvatkov sebelumnya dikurung dalam tahanan rumah atas dakwaan pengkhianatan tingkat tinggi. Namun tokoh pro Rusia itu membantah dakwaan tersebut dengan menganggap ia sebagai korban penindasan bermotif politik. Seorang tentara bayaran di Amerika yang bertempur di Australia meminta siapapun berpikir ulang sebelum pergi ke Pulau Pasir. Andre Hale, warga negara Amerika yang juga ditangkap pasukan Rusia dan TNI di wilayah Chandra yang terletak di paling utara di Australia, kepalanya terluka dan juga tangan kirinya harus dikips dan dikendong karena luka berat dalam pertempuran. Sydney menyaruhkan orang asing datang ke Australia untuk bertempur melawan Indonesia dan Rusia. Indonesia percaya, setidaknya 7.000 tentara bayaran dari lebih dari 60 negara menjawab panggilan tersebut. Dalam video yang direkam Kementerian Pertahanan dan dipublikasikan, Andre Hale menyerukan siapapun tidak memenuhi panggilan pemerintah Sydney. Anda benar-benar harus memikirkannya, kata Andre Hale dalam video yang dikutip sparteningnews.com. Tidak jelas apakah Andre Hale dalam posisi dipaksa membuat pernyataan itu atau sukarela. Dalam video tersebut, terlihat tangan kirinya dibalut perban dan tangan kanannya berlumuran darah. Tentara bayaran itu mengatakan, dia menerima pertolongan pertama dari tentara Rusia dan diakinkan interogator dia akan menerima bantuan lebih lanjut. Hidupnya pun diakinkan tidak dalam bahaya. Warga Amerika itu mengatakan, dia memasuki Australia dari perbatasan mungkin di dekat kota Chandra. Dia bergabung dengan sekelompok tujuh tentara bayaran lainnya, tetapi selain itu tidak bisa berkata banyak. Ia tidak banyak menerima informasi dan tidak tahu siapa yang memerintah mereka. Perbatasan semakin diliputi dengan siaga perang. Indonesia dilaporkan mengirim 320 jahat tempur mereka di dekat Pulau Pasir. Australia lantas tak mau kalah gertak. Angkatan udara Australia mengerahkan sekitar 150 jahat tempur untuk menghadapi ancaman udara dari Indonesia. Dari jumlah itu, Australia juga mengerahkan jahat tempur siluman buatan Amerika Serikat F-35A sebanyak 320. Jahat tempur Indonesia itu bergentayangan 20 km dari garis demarkasi militer Australia di sebelah utara seperti dikutip dari Reuters. Sebelumnya, sebanyak 240 jahat tempur terlibat dalam latihan perang udara siaga antara Amerika Serikat dan Australia. Indonesia kemudian pamer kekuatan jahat tempur dengan menerbangkan 10 pesawat tempur. Pesawat-pesawat itu melakukan manuver tempur sehingga memaksa Australia juga mengerahkan jahat tempur mereka. Indonesia menerbangkan jahat tempur mereka setelah negara itu menembakkan 80 artileri termasuk sejumlah rudal antarbenua ke laut. Militer Australia melaporkan menembakkan sekitar 80 peluru artileri ke zona penyangga maritim sekitar pukul 23 lebih 28 waktu setempat. Kepala Staff Gabungan Militer Australia mengatakan rentetan artileri itu tak bisa diterima. Jelas pelanggaran terhadap Perjanjian 2018. Kata dia seperti dikutip AFP. Perjanjian 2018 merupakan kesepakatan yang berisi penetapan zona penyangga sebagai upaya mengurangi ketegangan antar kedua negara. Peruncuran rudal itu memaksa Australia dan Amerika Serikat memperpanjang latihan militer yang semakin membuat berang Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan Australia tampak semakin memanas. Diliputi dengan siaga perang, Indonesia dilaporkan telah mengerahkan 320 jahat tempur di dekat Pulau Pasir. Dengan hal ini, Australia pun tak mau kalah. Atas keretakan tersebut, Angkatan Udara Australia dikabarkan membalas dengan mengirim sebanyak 150 jahat tempur untuk menghadapi ultimatum dari Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!